Jangan pernah abaikan ikan yang satu ini Karena kandungan nilai giji dari ikan ini cukup banyak dan lengkap Masaknya pun mudah, cukup digoreng aja tuh sudah enak banget loh Contohnya hari ini aku cuma mau goreng ikan kembung dengan bumbu yang sederhana aja Setelah dibumbui diamkan dulu sebentar dan ini lanjut untuk goreng tahu Seperti biasa tahunya cuma tak bumbui pakai garam aja Setelah matang langsung angkat dan tiriskan Dan lanjut untuk goreng ikan kembung yang udah dibumbui tadi Goreng ikan dengan minyak yang cukup banyak dan juga panas Setelah kekuningan langsung angkat dan tiriskan Lanjut menu ketiga Menu ketiganya yaitu sayur kangkung Soalnya tadi kan udah ada ikan Tahu juga udah dan sekarang tinggal sayurnya Bumbunya juga gak ada yang aneh ya teman-teman Cuma cabai bawang tomat yang diiris-iris Terus tak tambahin satu bungkus sambal terasi Dan jangan lupa juga dikasih garam Sedikit penyedat dan juga cabai bubuk Aduk sebentar langsung angkat deh Dan menu hari ini sudah matang semua Oseng kangkung sambal terasi Tahu goreng plus ikan kembung goreng Yuk bunda kita biasakan anak-anak kita untuk konsumsi ikan Karena ikan itu bagus juga ya Buat pertumbuhan dan juga otak anak kita Selamat mencoba Sampai jumpa